Oke, bismillahirrohmanirrohim teman-teman semuanya berita mengenai ujian epistopic ini benar-benar membuat euforia dan kegembiraan dari teman-teman yang akan ikut ujian di awal tahun ini menjadi semangat belajar naik nah tetapi yang belum pada terbang yang sudah ujian lulus ini ada rasa kegilaan sahan ya, yang dirasakan teman-teman semuanya, itu tidak boleh ya ini semuanya memang sudah diatur seperti itu, jadi ketika roasternya nanti pada terbang semua ini adalah untuk stok di tahun-tahun berikutnya karena peminat di Korea itu untuk negara kita itu sangat tinggi nah, terkadang semuanya kalau baca berita ini, ataupun berita ini, itu untuk kuota S9 tahun ini memang sangat banyak, itu ada Rp160.000 nah, untuk negara Indonesia tercinta itu berapa sih? nah, kalau dibagi rata-rata dari beberapa negara yang ikut program skema G2G ini, ini negara kita paling ya, ini asumsi saya itu Rp10.000 atau Rp13.000 untuk kuota tahun 2024 itu nanti bisa naik, bisa turun nah, sedangkan untuk pesertanya yang mana dari beberapa tahun-tahun sebelumnya itu, selalu di atas Rp20.000an, ini memang angka yang sangat banyak sekali besok diperkirakan untuk Rp20.000an ini ya, yang diraftar itu kemungkinan itu di atas Rp25.000an Rp25.000an lah, nah kalau seandainya kuotanya sama dengan tahun sebelumnya, itu sekitar Rp10.000an atau Rp12.000an dan itu biasanya akan dibagi menjadi 3 gelombang, seperti pada tahun-tahun sebelumnya itu akan diaksana ujian mungkin sampai awal atau sampai di bulan 6 atau di bulan 7 ya, seperti itu nah, jadi teman-teman, untuk skema persyaratan apa aja nanti saya taruh di deskripsi, jadi bisa dibaca, usia 18 sampai 38 tahun, sehat, casmari dan rohani, tidak memiliki cocok fisik terus juga tidak memiliki rewayat-rewayat yang buruk, pokoknya itu nanti aja semuanya, nah untuk pendaftaran yang mandiri, itu juga ada prosesnya, jadi itu mudah untuk dipahami, yang mandiri juga bisa daftar nih, nggak harus lewat LPK, kayak begitu, nah berikutnya yang belum pada terbang, saya harapkan untuk tidak merasa gelisah, karena teman-teman kita yang ujian besok adalah untuk stok di tahun-tahun berikutnya, atau nanti ketika udah lulus, sending data kemudian teman-teman yang sekarang belum terbang bisa jadi besok juga terbang, jadi tidak boleh ada rasa kecemburuan di hati aku belum terbang, kok udah ada ujian nih, gimana nih bla bla bla, roster nubuk, itu tidak boleh seperti itu ya, jadi memang sudah konsepnya seperti ini, ini untuk stoknya kemarin, kalau rekan-rekan semuanya ngeliat live dari PP2MI, itu banyak loh, yang teman-teman kita udah boleh terbang itu banyak banget, banyak nah untuk data roster, memang ada beberapa teman-teman nih yang belum terbang, itu memang resiko ya ketika di belakang apa namanya, kartu ujian itu ada, itu tidak menjamin terbang ya, tetapi itu memang ya itu ada resiko ya, semuanya itu memang penuh resiko, tetapi sedikit sekali rata-rata memang pada terbang untuk di tahun-tahun sekarang nah, untuk kota tahun depan ini ataupun tahun sekarang, mohon maaf itu feeling saya adalah sekitar 10 ribuan untuk negara kita karena itu dibagi menjadi beberapa negara 160 ribu dibagi menjadi 16 negara ya, atau 16, atau 15, 16-an lah seperti itu, jadi kita kebagian kemungkinan sekitar segitu itu dibagi juga negara yang lain seperti Uzbekistan dan Nepal juga akan melaksanakan ujian juga ya, skema UBT sama dengan negara kita jadi nanti akan tentunya bareng ya nah, untuk standar kelulusan dari tahun sebelumnya itu sekitar 80 atau sekitar 160 ya seperti itu, negara lain kita tidak tahu berapa standar mereka yang penting dari negara kita itu sudah mengupayakan yang terbaik ya dari Badan Perlindungan Pemikiran Indonesia saran saya untuk teman-teman yang sampai saat ini belum terbang, rosternya masih numpuk sabar di besok-besok saya selesai juga akan muncul lagi semoga nanti bisa cepat terbang jadi rekan-rekan kita yang mau ujian tolong jangan di kontra ya aduh, saya belum terbang kok ada ujian lagi ini, gimana sih? nggak boleh seperti itu semua itu, bismillah ada takaran rezekinya ya sahabat semua jadi teman-teman tinggal berdoa aja fokus untuk kesibukan diri menarik energi positif supaya hajat dari rekan-rekan semuanya bisa terlaksana untuk persyaratan ujian itu mudah semuanya aman selama rekan-rekan tidak punya keluhan apapun sehat fisik, jasmani rohani tidak buta warna pendidikan minimal SMP itu bisa ikut serta jadi besok soalnya juga mudah kok nggak susah teman-teman semuanya karena yang di ujian adalah level 1 ya jadi soal-soal dasar, epstopik soal-soalnya ada banyak di beberapa youtube atau tutor-tutor yang lain seperti itu nah segitu aja informasinya wirta ini tadi baru muncul saya baca jadi untuk negara kita kemungkinan segitu kotanya karena banyak negara lain juga yang melaksanakan sistem ujian yang serupa oke terima kasih semoga teman-teman sukses semuanya yang mau bekerja di Korea Selatan selamat menikmati